konten gaji pemula youtuber dan aku baru tahu ternyata kalau YouTube itu menghasilkan uang gitu sebenarnya sebelum ada video dia tuh aku nggak tahu kalau YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di di channel YouTube aku ida buat teman-teman yang udah gabung di channel aku makasih banyak yang udah nontonin video-video aku dan udah like udah subscribe dan udah komen juga di video aku dan buat teman-teman yang baru gabung selamat datang di channel aku dan perkenalkan nama aku ida langsung aja ya di video hari ini aku sebenarnya cuma mau sharing aja ke kalian semua jadi ada beberapa teman aku yang nanya kenapa sih kok upload video hampir tiap hari gitu ada apa gitu kan maksudnya aku jarang-jarang banget upload dari dulu karena dulu tuh cuman kadang satu bulan kadang dua bulan kadang tiga bulan baru upload tapi sekarang aku upload satu hari satu video gitu sebenarnya kenapa aku upload satu hari satu video jadi aku tuh lagi ngejar monetisasi YouTube pasti buat teman-teman yang lagi bikin konten-konten YouTube pasti tahu maksudnya monetisasi terus seribu jam tayang eh sorry 4000 jam tayang kemudian seribu subscriber gitu eh sebenarnya aku tuh lagi mempersiapkan mau monetisasi seribu subscriber dan 4000 jam tayang buat teman-teman tolong dibantu tolong di subscribe dan tolong dihi tontonin video-video aku semoga tahun ini aku bisa monetisasi sebelum Oktober karena aku kan buka YouTube itu di Oktober 2019 jadi berakhirnya nanti di Oktober 2020 sebentar lagi semoga aku udah bisa di udah 4000 jam tayang gitu ya sebelum di Oktober tapi disini aku mau kayak negesin gitu ya jadi aku bukan mau ngomongin gaji aku dari YouTube karena aku juga belum gajian dari YouTube karena aku itu belum seribu subscriber masih otw gitu aku baru 951 subscriber gitu belum seribu jadi itu aku belum ngomongin gaji aku dari YouTube cuman aku mau sharing aja gitu sekedar sharing siapa tahu teman-teman ada yang termotivasi pengen bikin YouTube juga jadi langsung aja awal mula aku bikin YouTube itu di 2019 2019 tepatnya tuh di Oktober alasan aku bikin YouTube itu sebenarnya enggak sengaja dan iseng-iseng aja gitu jadi tuh pas aku sering buka YouTube aku nggak sengaja di kayak di beranda gitulah semacam beranda itu ada muncul YouTube orang gitu namanya itu Adlina Hairunisa Adlina terus disana itu dia bikin konten gaji pemula youtuber dan aku baru tahu ternyata kalau YouTube itu menghasilkan uang gitu Sebelum ada video dia tuh aku nggak tahu kalau YouTube kerja YouTube tuh bisa menghasilkan uang gitu dan aku buka buka channel dia terus ternyata dia itu gajian gajian dari YouTube nilai nominalnya aku lupa pokoknya sekian sekian terus aku langsung mikir Hah YouTube bisa menghasilkan uang juga nah dari sana aku mulai kayak gesit buka-buka video dia dari mulai cara kerja YouTube gimana terus dia buka YouTube di pertama kali gitu di bulan apa konten-konten dia apa aja gitu pokoknya aku bener-bener termotivasi untuk bikin video video YouTube di chat dari channel dia itu terus setelah itu aku belajar cara ngedit ngedit video ternyata kan itu emang nggak mudah ya soalnya kan kadang kan ada yang pengen video digabungin ada yang dipisah ada yang di cut dan lain-lain gitu ya terus aku belajar belajar cara bikin edit thumbnail gitu maksudnya tuh kayak tampilan di YouTube kayak gimana aku juga belajar dari konten dia gitu dia soalnya menurut aku ya tutorialnya itu sederhana dan bisa aku praktekin gitu lebih mudah dipraktekan kalau menurut aku ya jadi buat teman-teman juga bisa lihat kontennya dia itu emang rekomensi kalau menurut aku soalnya dia pemaparannya sederhana dan bikin enggak terlalu ribet gitu kemudian setelah aku tahu cara editing kemudian tahu cara bikin thumbnail aku mulai bikin video cuman aku bingung bikin video apa nih di YouTube gitu sedangkan aku kan pertama belum punya subscriber terus belum daftar apa-apa gitu cuman punya akun YouTube doang gitu nggak ada apa-apanya dan akhirnya aku bikin konten kayak review produk kosmetik gitu kebetulan kan aku ada beberapa produk kosmetik lumayan gitu ya yang bisa direview kayaknya ini bisa nih di review aku review beberapa produk kosmetik dan akhirnya yang nonton tuh jarang banget gitu cuman paling 5-6 itu juga temen-temen aku yang aku suruh tonton dong tonton gitu subscribe dong gitu nah terus berapa bulan aku nggak konsisten banget tuh uploadnya kadang tuh satu bulan sekali dua bulan sekali gitu padahal kan enggak seperti itu ya cara kerjanya jadi kita harus konsisten upload gitu kan dan ternyata di luar estimasi aku banyak yang nonton juga tuh cuman sih enggak semua banyak yang nonton ya satu channel satu apa namanya satu judul doang gitu yang banyak yang nonton tapi nggak papa ya itu kan senang banget gitu ada orang yang nonton ada orang yang komen gitu secara kan kita baru buka gitu kan baru baru buka konten ah baru buka channel YouTube gitu dan setelah itu aku mulai tertarik kayak cara kerjanya gimana sih supaya bisa menghasilkan uang gitu dan akhirnya aku lihat ternyata kalau misalkan mau menghasilkan uang itu kita harus terdaftar di Google Adsense gitu namanya dan aku mulai daftar lah Google Adsense kayak cara daftarnya gimana kemudian cara kerjanya gimana terus sebelum kita kayak semacam terverifikasi gitu semacam terdaftar jadi kita tuh harus memenuhi syarat YouTube dulu jadi tuh si YouTube punya persyaratan khusus buat YouTuber pemula gitu syaratnya itu ternyata 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sedangkan dulu kan aku cuman berapa paling 30 subscriber apa berapa pokoknya nah terus aku kayak semacam males gitu ya karena subscribernya cuman dikit terus YouTuber apa YouTube aku juga kontennya juga cuman dikit yang nonton dan akhirnya aku kayak semacam males-malesan jadi off gitu jadi kadang nggak upload kadang upload kadang nggak upload kadang upload pokoknya tuh bener-bener enggak konsisten banget lah nah setelah itu setelah 6 bulanan gitu atau 7 bulan ternyata ada beberapa konten aku yang penonton itu hampir ada yang Rp28.000 ada yang Rp30.000 gitu kan secara senang banget ya maksudnya di luar estimasi aku ternyata yang nonton banyak gitu dan setelah itu aku mulai aktif lagi kayak semacam cari-cari topik terus kontennya mau apa ya supaya banyak yang nonton gitu dan kebetulan ada temen aku yang nanya gitu kok nggak upload video lagi kenapa gitu terus aku langsung keinget oh iya kenapa ya males banget gitu bikin konten video di YouTube akhirnya aku bukalah YouTube aku terus berapa jam tayang sih udah 6 bulan ini gitu pas aku buka ternyata subscribernya itu naik hampir 700-800 lah pokoknya hampir 800-an udah mau mendekati seribu terus aku lihat jam tayangnya udah berapa ternyata udah 2000 jam tayang gitu jadi kan tinggal 2000 lagi tuh nah sedangkan aku kan bukanya di 2018 bulan Oktober berarti satu tahun itu di Oktober 2020 itu harus memenuhi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber nah disana sekarang kan baru bulan Mei aku langsung kayak kejar target gitu loh jadi satu kali satu hari itu satu kali upload video gitu jadi bener-bener diseriusin di konsistenin aku bakalan upload video satu hari satu satu hari satu gitu supaya cepet terkejar 4000 jam tayang gitu oke semuanya jadi tadi itu seputar alasan kenapa aku bikin konten YouTube dan kenapa aku upload sering banget upload video di YouTube jadi memang alasannya secara sederhana pengen segera dimonetisasi walaupun itu nggak mudah ya tapi kan namanya kita berusaha semoga bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang oke semuanya semoga video ini juga bisa menjadi motivasi buat temen-temen yang pengen bikin channel YouTube buat temen-temen tolong di subscribe tolong jangan skip videonya dan di like di komen share video ke seluruh social media yang kalian punya makasih yang udah nonton see you on my next video bye bye selamat menikmati